Satu Raja-Raja Pasal 12 Kemudian Rehabim pergi ke Sikam, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikam untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobim bin Nebat. Pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobim dengan segenap jemaah Israel dan berkata-kata kepada Rehabim, Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Tetapi ia menjawab mereka, Pergilah sampai selusa, kemudian kembalilah kepadaku, lalu pergilah rakyat hidup. Seusudah itu, Rehabim meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo. Ayahnya katanya, Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat hidup? Mereka berkata, Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka, dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia, dan yang mendampinginya, katanya kepada mereka, Apakah nasihatmu? Supaya kita dapat menjawab rakyat, yang mengatakan kepadaku, Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan camuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan camuk yang berduri besi. Pada hari lusanya, datanglah Yerobim dengan segera rakyat kepada Rehabim, seperti yang dikatakan Raja, Kembalilah kepadaku pada hari lusa. Raja menjawab rakyat itu dengan keras, Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan camuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan camuk yang berduri besi. Jadi Raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan. Supaya Tuhan menepati kehidupan yang diucapkannya dengan perantaraan Ahiyah, orang Silo, kepada Yerobim bin Naibad. Setelah seluruh Israel melihat bahwa Raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab Raja. Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Kokemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabim menjadi Raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabim mengutus Adoram yang menjadi kepala rodi, tetapi seluruh Israel melontali dia dengan batu, sehingga mati. Bahkan Raja Rehabim hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Jerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memperontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobim sudah pulang. Maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah, lalu mereka menobatkan dia menjadi Raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda saja. Ketika Rehabim datang ke Jerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan Jugu Benyamin, seratus delapan puluh ribu teruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabim anak Salomo. Tetapi datanglah firman Allah kepada Semaya, abdi Allah demikian, Katakanlah kepada Rehabim anak Salomo Raja Yehuda dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin dan kepada selebihnya dari bangsa itu. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Kemudian Yehudim memperkuat Sikam di pegunungan Efraim lalu diam di sana. Ia keluar dari sana lalu memperkuat Benuel. Maka berkatalah Yerobim dalam hatinya. Kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembrihan di rumah Tuhan di Jerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka yaitu Rehabim Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabim Raja Yehuda. Sesudahmu nimang-nimang, maka Raja membuat dua anak lembu jantan dari emas dan ia berkata kepada mereka, Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Jerusalem. Hai Israel, Lihatlah sekarang alah-alahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa. Sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lui. Kemudian Yehrobim menentukan suatu hari raya pada hari yang kelima, belas bulan delapan, sama seperti hari raya yang di Yehuda dan ia sendiri naik tangga Mesbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Ia naik tangga Mesbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang kelima belas dalam bulan yang ke delapan. dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri. Ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel dan ia naik tangga Mesbah itu untuk membakar korban. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.